Jadi, ini Betha mau cerita sedikit beberapa hal menarik yang unik yang menurut Betha, kayak Betha baru lihat di Timor Leste. Ini Betha akan ceritakan sedikit hal-hal menarik selama Betha di Timor Leste. Betha yang merasa ya pun diri tuh kayak Katolik yang cuma KTP dalam hal ini kayak hanya mengikuti aturan, kayak hari Minggu harus pergi ke gereja, kayak betul-betul hanya kayak mengikuti aturan gereja dan tidak terlalu, menurut Betha, Betha tidak terlalu Katolik banget. Setelah Betha kayak Timor Leste, akhirnya Betha tuh kayak mengperkuat iman, kayak benar-benar Timor Leste, Betha kasih julukan sebagai negara dengan seribu gereja. Kayaknya bukan seribu gereja Katolik, tapi sepuluh ribu gereja Katolik. Yang pertama, dari Betha masuk dari ujung barat, dari Mota Ain, itu Betha sudah mulai lihat gereja Katolik, benar-benar banyak gereja Katolik. Dan di sepanjang jalan pasti Betha akan ketemu patung-patung, patung Santo, Santa Pelindung, patung Tuhan Yesus, bahkan patung Bunda Maria ada di sepanjang jalan di Timor Leste. Yang kedua, ada yang nonton Betha punya video sebelumnya, yang Betha ziarah ke Gua Maria, tidak sengaja karena dalam perjalanan ke Bawau Kau, terus ada Gua Maria di pinggir jalan. Di situ Betha berhenti dan mampir ke Gua Maria untuk berdoa. Nah, Betha lihat di sepanjang jalan, semua orang yang lewat mau sopir bis, sopir truk, sopir mobil biasa, sopir motor, pengendara motor yang lewat tapi tidak bisa mampir. Biasanya mereka selalu membunyikan klakson sambil atas nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Semua yang lewat di situ tanpa terkecuali, kalau mungkin satu-dua orang ya, tapi ini kayak semua orang yang lewat di situ, kalau tidak bisa mampir ke Gua Maria, mereka selalu bunyikan klakson dan atas nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Sontak di situ Betha tuh kayak langsung, aduh, ini yang Betha ngaku-ngaku kotoli, Betha tuh bener-bener merasa, Betha di sini, Sa, kalau kayak mau makan di tempat umum, Betha tuh selalu mau atas nama Bapak, Betha tuh selalu agak tunduk. Karena yang pertama, Betha tuh agak malu kalau nanti orang lihat, hii, sok-sok, paling suci. Karena Betha tuh terlalu berfokus pada tanggapan orang lain, tidak fokus pada diri sendiri, kayak memang itu, lo harus lakukan, itu tanda kemenangan. Dan dimanapun, apapun yang lo lakukan, lo harus awali dengan tanda kemenangan, Kristus. Ya atas nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Kenapa kayak harus berpikir, berfokus pada tanggapan orang lain. Dan saat Betha pulang dari timur lesa, Betha langsung kayak makin berani untuk melakukan apapun mau di depan umum. Atau apapun Betha akan tetap melakukan atas nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Itu. Yang ketiga, pas Betha pergi ke gereja, kayak di situ, banyak orang yang terlambat, Tapi, semuanya berdiri dari awal sampai akhir, tidak ada yang duduk kalau memang tidak mendapatkan tempat duduk. Ya kalau Betha kan pasti kayak model ke Betha yang, aduh, lemah begini. Pasti Betha akan cari kursi, akan cari batang pohon di mana yang Betha akan duduk. Akan cari kursi, benar-benar kursi untuk cari tempat untuk bisa duduk. Tapi, di sana yang Betha lihat, tidak dapat tempat duduk, mereka akan tetap berdiri, benar-benar berdiri. Dari awal sampai akhir. Nah, lu bayangkan kalau misal, Natal kayak begitu, begitu lama. Misa kayak satu jam lebih, mau dua jam, tapi berdiri, benar-benar berdiri. Tapi, di sana itu tidak ada misal bahasa Indonesia. Benar-benar kayak bahasa di sana, pakai bahasa Portugis, pakai bahasa Tetun, misal begitu. Tapi, kalau mau misal bahasa Indonesia, ada. Cuma ada di satu gereja saja, dan itu di minggu biasa. Kalau kayak hari-hari-hari besar, itu tidak ada misal menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, Betha anjurkan untuk sesama yang kayak Kebetha, yang lemah imannya. Pokoknya yang son jelas, di pengiman katolik. Lu di Timor Leste, saya sayang. Lu pulang dari Timor Leste, lu akan langsung masuk biara. Entah itu biara apapun. Apalagi yang son ada pasangan, yang jomblo, yang son tahu mau menuju kemana. Di Timor Leste, saya sayang, siapa tahu pulang. Jadi, suster, bruder, frater. Pokoknya terserah. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa. Nanti Betha akan bahas lagi apa saja yang Betha lihat di sana. Ini dia cerita pengalaman dari Kakak Mona, ya. Dari Kupang, ya. Kalau dari motif pakaiannya, seperti ini dari Keva atau Malaka, ya. Oke. Kupang NTT, Musa Tenggara Timur, Indonesia, ya, teman-teman. Oke. Itulah kehidupan beragama di Timor Leste, ya. Keadaan di dalam Bema juga ada yang atas nama Bapak. Memandi, memakan, di umumnya, tempat-tempat umumnya. Memandi di lapantai atau mau jalan, pasti orang atas nama Bapak. Itu sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun, ya. Sudah diajarkan dari kecil. Jadi, Apa yang disampaikan oleh Kakak Mona ini, betul sekali. Dan, Itulah menjadi Harta karung Bagi Timor Leste, ya. Semoga Hal ini tidak tergerus Oleh zaman, ya. Biasanya zaman Semakin maju, maka Kehidupan beragama makin Ditinggalkan, ya. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria Menertai Timor Leste Dan juga Indonesia juga, ya. Karena kedua negara ini adalah Saudara dan Saudari Oke Demikian Semoga motivasi untuk kita semua Tetap bertoleransi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Hupanya